Sidang ke-75 Majelis Umum PBB dimulai selasa pekan lalu di kota New York. Rapat dan pidato masih berlangsung, namun keramaian dan pengamanan ketat tak lagi tampak. Format baru rapat daring ini justru meningkatkan partisipasi para pemimpin negara untuk ikut Sidang Umum PBB. Selain itu, pemungutan suara selama Sidang Umum dilakukan dengan metode baru di mana negara anggota diberi waktu 72 jam untuk menentukan keputusan mereka. Ini adalah pertama kalinya Sidang Umum PBB dilakukan dengan format daring sepenuhnya. Biasanya dalam kesempatan Sidang Umum ini, delegasi negara-negara anggota juga menghadiri acara sampingan melakukan pertemuan bilateral atau rapat lain di markas PBB. Dalam wawancara dengan GZERO, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut format daring Sidang Umum PBB adalah kerugian besar bagi efisiensi diplomasi karena tidak bisa mempertemukan para pemimpin dunia di dalam satu ruangan yang sama. Warga New York yang tinggal di dekat markas PBB pun punya pendapat masing-masing. Sekalipun New York telah berhasil mengendalikan pandemi dengan pembatasan sosial, menurut pakar, butuh tahunan untuk memulihkan ekonomi kota ini. Sebuah riset menunjukkan sepertiga bisnis kecil di New York akan tutup karena lesunya ekonomi. Ini juga akan berdampak pada 77 ribu pekerja UMKM. Sidang Umum PBB dengan ribuan peserta internasional diharapkan bisa membantu beban finansial kota ini. Tapi dengan format daring, harapan itu pun pupus. Namun New Yorker tidak merindukan penutupan jalan dan antrean panjang kendaraan di beberapa daerah di Manhattan, yang biasanya terjadi selama sesi Sidang Umum PBB. Selain membahas komitmen jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan, Sidang Umum PBB kali ini berfokus pada komitmen kolektif negara anggota untuk melakukan kerjasama multilateral, termasuk dalam penanganan pandemi COVID. Dari kota New York, demikian laporan VOA.